Hai kawan-kawan mahasiswa kami minta komen melawan silahkan asalkan demonya subscribe berita Surakarta berikutnya ingin saya sampaikan negara ini sadar atau tidak sadar telah dirubah konstelasi politiknya saya katakan ibu dan bapak bahwa posisannya bukan menjadi pekerja posisi kekotaan bahwa uang 200.000 PLT yang harusnya tiga bulan diberikan di bulan Februari itu semua uang APBR makanya telah memprovokasi kawan-kawan mahasiswa kami minta komitmennya untuk sama-sama meluruskan petisi reformasi memprovokasi kami kami tidak akan diam maka hari ini maka kamu ke para asia ini maka kamu kemampuan ayo ayo naik ayo naik kemampuan dari ayo suara kemampuan lawa 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 ayo 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 Tapi kota ini tidak apa-apa, ini milih negara, milih raya, milih kita, itu sopeng itu namanya cipar ini. Bagaimana mungkin aslinya umur dua hari jadi ketua partai, ini kan gendeng-gendeng namanya. Jangan lupa, aku akan ditabrak, enggak ditabrak, semua ditabrak, perangkat undang-undang, perangkat untuk hidup, tidak ada yang lain, cakap dan aslinya. Anda tidak punya keberanian, tanpa keberanian Anda tidak punya kekuatan namanya. Yang penting juga berhukum. Masih dia berjuang. Masih mau berjuang! semoga berjuang semoga berjuang tidak punya foto saya yang terjatuh tidak sama-sama dilapas tempelkan semuanya tempat di alat perang tidak penangkul marah tidak penonton semuanya ke lapangan negara ini negara hukum semua proses politik itu harus lewat cara-cara hukum yang terjadi hari ini kita ditunjukkan prosesnya itu adalah semua dengan proses politik jadi hukum dibawa kendali politik yang sebenarnya berpolitik itu harus dengan aturan hukum suaranya cuma dua itu yang kedua masyarakat harus dimengertikan ya bahwa kedaulatan itu milih rakyat hari ini kan masyarakat ditipu dengan diberi beras tetapi setelah diberas kenyataannya masyarakat beli beras tidak bisa jadi dua fakta ini menunjukkan kepada kita dan ada satu hal yang luar biasa juga hari ini demonya cair kalau biasanya kelompok elemennya adalah kelompok elemen tertentu kelompok Islam hari ini dari masyarakat pun sudah hadir jadi dua hal itu yang ingin kita sampaikan pesan disini bahwa negara ini harus dirubah menjadi negara hukum yang kedua kedaulatan itu ada di tangan rakyat bukan di tangan penguasa itu pesan politiknya dari aksi hari ini dan insya Allah aksi hari ini akan berlanjut aksi-aksi berikutnya habis ini nanti ke maksudnya bukan hari ini pada hari berikutnya akan ke KPU akan ke bawah semua begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati asalkan demonya terpeg ya itu monggo silahkan yes yuk terima kasih mas boleh nanti yang untuk lomba masak saya sering enggak tapi nanti kok Squad bro segera siap pasti masih siap maman siap lomba nomor makasih pedih centapped Masa yang yang kamu segerai seperti pPro subscribe Berita Surakarta